Selamat adang di Wibu Center Pada kesempatan kali ini saya akan membawa alur cerita dari komik baru ya Judulnya adalah Barbarian Quest Komik ini sangat menarik bagi saya ya Dan ini saya agak sedikit melenceng dari kemarin isekai-isekai aneh-aneh Dan sekarang adalah menceritakan seorang MC yang overpower Tapi ya ini manusia normal bukan overpower fantasi Jadi ya mari kita simak langsung alur cerita dari komik terbaru Yaitu Barbarian Quest Cerita berawal dari gunung besar yang dituruni salju lebat Di sebuah desa terdapat seorang prajurit yang memandangi teman-temannya dibantai oleh seorang pria primitif Prajurit tersebut tampak kesal dengan apa yang terjadi Teman-temannya dibantai habis tanpa sisa Hanya ia seorang yang masih hidup Pria primitif itu mendekati sang prajurit dan berkata dengan lantang Namaku Uri dari suku Stone X Sang prajurit pun membalasnya dengan berkata Aku kesatria kekaisaran Namaku Potgal Arten Potgal Arten Aku akan mengingat namamu Jawab si pria primitif Yang ternyata dia bernama Urik Urik pun maju dengan niat membunuh Tapi sang satria mulai memasang kuda-kudanya Ia sudah siap dengan strategi pertempuran jarak dekat Tiba-tiba Urik melepas pedangnya Kemudian ia menerjang sang kesatria Dan sang kesatria pun menahan terjangan Urik Dengan tamengnya Sang kesatria terkaget Kenapa ia melepas pedangnya Namun itu cuma pengalihan Ternyata Urik mengempalkan tangannya dan Urik meninju sang kesatria dengan kekuatan penuh Ini sungguh menyakitkan Namun tidak berhenti sampai disitu Urik memegang jari-jari si kesatria Dan mematahkannya satu persatu Keletuk-keletuk-keletuk Sang kesatria langsung kesakitan Tidak mau menyerah Sang kesatria melakukan serangan balik Ia menghantam Urik dengan tamengnya Urik pun terpukul mundur Urik terjatuh Dan ternyata ia terjatuh Tepat di samping pedang yang ia buang Kemudian ia mengambilnya Dan seles Urik menebasnya dengan kecepatan penuh Keterampilanmu tidak buruk Hanya saja kau bertemu lawan yang salah Kata Urik sebelum ia mengunuskan pedang yang ketuh kesatria Dan jelep Tewas Sin pun berpindah Di hari sebelum Urik membantai para kesatria Urik kau akan menjadi warrior yang hebat Seorang nenek tua berhubung sana sama Sedang berbicara dengan Urik Aku tidak percaya dengan saman atau paranormal Atau dukun atau danda Atau lainnya Yang jelas Keberuntungan itu tidak ada nenek tua Omong kosong itu keluar dari mulutmu yang sedang mabuk Mabuk kopium Jawab Urik dengan nada santai Tapi si nenek saman itu marah Melempar batu ke kepala Urik Nenek siaman Timpal Urik Urik pun pergi meninggalkan si nenek saman Ia tampak kesal karena dilempar batu Teman-teman Urik pun datang dari kejauhan Mereka melambaikan tangannya kepada Urik Urik melihat mereka Mereka ingin mengajak Urik berburu hewan Untuk dimakan pada malam nanti Jadi Urik sebagai pemuda suku Harus berburu makanan Untuk dimakan Sukunya Kau terlambat Urik Apa kau mengunjungi si nenek tua itu lagi Tanya teman Urik khawatir Ya aku tidak bisa tidur minyak Jika si tetua dukun itu mati sendirian Aku harus memeriksanya sekali-kali Dia masih hidup atau sudah mati Jadi ya biarkan sajalah Dia mati sendiri juga gak apa-apa Dia ya Jawab Urik dengan nada tersenyum Urik apa benar kita akan ke Gunung Skyrank hari ini Tanya temannya lagi Merasa khawatir jika ia harus berburu Di tempat yang jauh dari wilayahnya Teman-temannya pun berdebat dengan Urik Jika ia harus ke Skyrank Atau wilayah yang dipercaya suku Urik Sebagai tempat tinggal para roh jahat Mereka tidak mau Ini terlalu beresiko Bahkan ada kemungkinan jika mereka tidak akan kembali Namun Urik meyakinkan mereka Anak kepala suku baru-baru ini menangkap serigala seukuran anak sapi Jika kita ingin dihormati maka kita harus menangkap buruan yang lebih besar dari anak sapi Ujar Urik memberi semangat Jika kalian tidak mau Jangan ragu untuk mundur Itu pun kalau kalian itu seorang kambing Atau seorang pengecut yang masih netek sama ibunya Urik mengumpat teman-temannya Teman-temannya pun jengkel Mereka tersulut emosi dengan kata-kata Urik Mereka langsung terbakar api semangat untuk berburu di tempat yang lebih jauh Bahkan jika Urik menyuruhnya berburu di neraka Ia pun siap Sim pun berpindah Di tepi gunung yang curang Urik tampak tidak menemukan apapun Ia menatap kesana kemari Berharap ada buruan yang besar Tapi tidak ada Mereka pun menuruni bukit Sampai pada akhirnya mereka sampai ke tepi hutan Di tepi hutan Urik menyadari sesuatu Tampak ada seseorang yang mengintainya Di balik semak-semak Urik pun langsung berteriak kepada teman-temannya Meruduk Tiba-tiba anak panah meluncur ke arah teman-teman Urik Ada beberapa dari mereka yang tidak bisa menghindar dan terkena anak panah Urik sendiri berhasil menghindari anak panah itu Dan berusaha menolong temannya yang terkena anak panah Anak panah ini tajam dan presisi Aku belum pernah melihat anak panah sebagus ini Ujar Urik setelah melihat anak panah yang ia cabut dari tubuh temannya Lalu tiba-tiba seorang satria berjirah Memerintahkan pasukan untuk menyerang Urik dengan nadat tegas Serang Anak panah berdatangan Urik dan teman-temannya kabur dari serangan satria Ini agak susah bagi Urik karena ia harus kabur dalam keadaan menggendong temannya yang sedang terluka Vought Bawalah yang terluka duluan Aku akan menahan mereka Kata Urik dengan nadat serius Temannya pun protes Dia tidak bisa meninggalkan Urik sendirian Urik pun meyakinkan Vought Kalau ia akan baik-baik saja Ia akan membantai semua satria itu Turunlah cepat Teriak Urik dengan nadat penuh emosi Vought pun menuruti kata-kata Urik Ia terpaksa Ia pun menggendong temannya yang terluka Dan membawanya menjauh dari para kejaran satria Kembalilah hidup-hidup Urik Ungkap Vought sebelum ia meninggalkan Urik Vought Kau tahu si nilai dukun itu kan Tadi pagi Ia memberitahuku Kalau aku akan menjadi warrior yang hebat Dan tempat seperti ini Bukan tempat aku untuk mati Ungkap Urik Dengan nadat percaya diri Aku Urik dari suku Stone X Kalian Bersiaplah Ucap Urik sambil nyengir Memperkenalkan diri Ketika sedang berpose Urik malah diserang dengan anak panah Urik pun menghindarinya dengan lincah Tidak ada satupun anak panah yang mengenainya Bahkan Urik terlihat membalas serangan para satria Dengan tombak yang ia pegang Dan Urik melempar tombaknya Dan Seseorang di semak-semak yang dilempar Urik tombak mengerang kesakitan Tanpa pikir panjang Urik langsung mendatangi semak-semak tersebut Dengan membawa kapaknya Urik pun melewati semak-semak Dan Urik langsung terkaget Ternyata ada banyak satria yang datang menyerangnya Urik tanpa kaget karena ia baru melihat Ada orang seperti itu Bahasanya berbeda Dan pakaiannya pun berbeda Para satria pun bersiap untuk menyerang Urik Mereka sudah siap untuk menembakkan crossbow yang mereka pegang Tapi Urik malah mengambil satu kapaknya lagi Dan tersenyum sinis Ia merasa senang Karena akhirnya ia bisa bertarung Turunkan busur kalian Teriak seorang pria dengan cirah full blade Untunglah aku memakai armor untuk berjaga-jaga Ucap pria tersebut yang penuh percaya diri Ia meremahkan Urik Pria tersebut melihat Urik hanyalah manusia hutan Yang tidak memiliki skill khusus Ia hanya manusia gua Ia cuma bisa berburu Tapi Urik malah tersenyum Urik sadar kalau ia ditantang duel Walau bahasanya tidak ia mengerti Tapi ia paham kalau si pria armor ini Sedang menantangnya duel Lalu pria beramor itu pun membuang perisainya Ia langsung memasang kuda-kuda ilmu Memegang pedang dari kekaisaran Urik tanpa kebingungan Itu gaya apa Kenapa pedangnya mengarah ke belakang Ungkapnya dalam hati Urik pun dikepung oleh beberapa ksatria lainnya Dan ksatria beramor pun datang menyerang Urik pun langsung menyerang si pria beramor Dengan melempar dua kapaknya secara beruntun Satu kapaknya berhasil dihindari pria beramor Tapi satu kapak Urik malah mengenai bagian mata dari armor helm si pria itu Pria beramor itu pun langsung kesakitan dan melepas helm armornya Sialan manusia hutan sialan Pria tersebut berteriak sambil menahan sakit Pria tersebut tanpa padang bulu langsung menyerang Urik dengan gaya pedang satria kekaisaran Tapi Urik berhasil menghindarinya Kemudian dengan kesempatan Urik Ia langsung menyerang si pria beramor dengan menggunakan jurus pendangan maut Pria tersebut pun terpental kena pendangan Urik Dan matilah Urik dengan beringas Mau menebas pria beramor dengan kapak yang ia ambil Lindungi sir Potgal Tembak 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 Paraksatria yang menyelidengi duel itu pun berteriak ketakutan Ia mulai menembakkan Mereka mulai menembakkan anak panah ke Urik Tulung Urik terkena Anak panah Kapak yang ia pegang pun terlepas Urik langsung dilempar tali Dan tali itu mengikat tubuhnya Lehernya diikat Kedua tangannya diikat Tubuhnya pun diikat semua Urik pun kalah Ia dikeroyok paraksatria Ditendang dipukul Dan Urik pun merasa Ini tidak adil Kenapa kalian mengroyoku Urik pun ditangkap dan dihajar sampai pingsan Sin pun berpindah Urik mulai sadar dari pingsannya Ia dibawa ke kem paraksatria Ia merasa sangat kedinginan Ia mau bagaimana lagi Ia tidak menggunakan pakaian luar Cuma pakai celana dalam itu ya Apalagi celana dalamnya Cuma celana dalam kayak gitu ya Dan ya Sekarang turun hujan Dan di luar benar-benar dingin Urik hampir mati Karena kedinginan Tapi ia malah tersenyum Ia mulai berdiri dari tidurnya Kemudian duduk dengan tenang Sambil melepas ikatan tangannya Paraksatria tampak kedinginan Mereka sedang menghangatkan diri Mengelilingi perapian Tiba-tiba Salah seorang ksatria Berlari ketakutan Sambil berteriak Barbarian lepas Barbarian lepas Urik pun tersenyum Melihat mereka ketakutan Urik benar-benar ganas Tidak ada satupun dari mereka Dibiarkan hidup Semua ksatria dibantai habis Dan malam itu pun berakhir Dengan teriakan Para ksatria Karena para ksatria tersebut Ditebas satu persatu oleh Urik Semua berlalu Sampai malam pun Hening kembali Urik pun menatap Gunung besar di depannya Gunung Skyrank Tanah kelahiranku Ucap Urik dengan nada lemas Kemudian Urik mengambil Rambut kuncirnya Dan stress Ia memotong kuncirnya Dan ia tersenyum bahagia Inilah jalan yang harus kulalui Ia pun berjalan di tengah badai salju yang melanda Ia berjalan dengan arah menuju jalan warrior terhebat Ya Inilah jalanku Jalan warrior terhebat Oke bos Itu dia ya Kejadiannya Si Urik ini Benar-benar seorang ksatria dia ini bos Sungguh-sungguh Ini Halo cerita komik yang luar biasa menurut saya ya Dia berjuang dengan kekuatannya sendiri Tanpa embel-embel overpower lainnya Atau skill-skill overpower Cemen mainnya ya Jadi Ini luar biasa Jadi saya akan terus membahas Anur cerita dari Komik Barbarian Quest Oke semuanya Terima kasih sudah Terima kasih sudah Melike Mengkomen Dan subscribe Channel ini Besok kita kembali lagi Di Part 2 Salam Cus